Intro Belakangan ini publik menyoroti gaya hidup mewah keluarga pejabat buntut kasus Mario dan Disatrio. Namun ternyata tak semua yang lahir dari keluarga pejabat hobi pamer harta. Seperti anak wakil wali kota Tidore yang justru memilih hidup sederhana dengan menjadi pekerja bangunan. M. Rafdi Marajabesi merupakan anak ketiga dari wakil wali kota Tidore, Muhammad Senin. Meski terlahir dari keluarga berada, ia tak ingin memanfaatkan jabatan sang ayah. Rafdi justru memilih hidup sederhana dengan menjadi pekerja bangunan. Pekerjaan itu ia lakoni sejak masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Setelah lulus, Rafdi tetap meneruskan pekerjaan itu meski kerap dicemohoh. Sebab apa yang dilakukan Rafdi sangat berbeda dengan keempat saudara kandungnya. Kakaknya yang pertama kini telah menjadi pegawai di rumah sakit. Dan kakak kedua berencana melanjutkan ke jenjang S2. Sementara kedua adik Rafdi masing-masing masih kuliah dan sekolah. Rafdi sendiri tak pernah merasa minder ataupun mengeluh dengan pekerjaannya. Sebab sang ayah selalu mengajarkan tentang kerja keras dan mandiri. Meski bekerja di bangunan, Rafdi menyebut ayahnya tak pernah marah atau melarangnya. Justru sang ayah terus memotivasinya agar terus bekerja. Kini Rafdi telah menikah dengan perempuan bernama Sri Dayu dan dikaruniai seorang anak.